PANDEMI DAN BULAN PUASA PANDEMI DAN BULAN PUASA Munculnya bakteri yang menyebabkan pembusukan. Karena itu tak semua frozen food tidak sehat dikonsumsi. Penggunaan bahan pengawet dan kelebihan jumlah makanan yang dikonsumsi tentu beresiko bagi kesehatan. Mulai obesitas, diabetes, hingga kanker. Untuk konsumsi makanan instan, tentu saja sebaiknya harus kita batasi. Mungkin maksimal 10-20% dari makanan yang kita konsumsi. Untuk frozen food siap saja misalnya, bukan hanya jumlahnya yang harus dibatasi, tetapi hendaknya tidak sering dikonsumsi. Selain itu, waktu penyimpanan frozen food harus diperhatikan. Kalau kita simpan di dalam freezer, dengan tidak rusak freezer-nya, dengan suhu yang beku, daging ayam bisa tahan hingga sekitar 9 bulan. Sedangkan daging sapi bisa 6-12 bulan. Jadi suhu tempat atau lokasi tempat kita menyimpan juga sangat berpengaruh terhadap lama penyimpanan bahan makanan. Makanan beku tetap bisa dikonsumsi, asalkan dibarengi dengan makanan alami seperti sayuran dan dalam jumlah sedikit. Sandra Insanasari, Surya Utomo, Jakarta